Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys dengan saya Di sini dengan Nono Di channel saya pastinya guys Di Nono channel Number 1 Oke guys saat ini saya lagi berada di Kabupaten Bondowoso guys Atau kota Bondowoso Saya ingin mengajak kalian untuk keliling jalan-jalan Di kota Bondowoso guys Seperti apa keseluruhannya guys Mari kita let's go guys Saat ini saya lagi berada di ini guys Di penjahatan Mataan kalau gak jalan ya Di jalan Ahmad Yani Nah ini guys Sebelah Tertutup gedung Tertutup anu sih guys Nah Itu rencananya adalah Lipu kayaknya guys Lipu Bondowoso Kayaknya sebentar lagi Bondowoso bakalan punya lipo guys Cukup sepi sekali guys Jalanan di sini guys Padahal ini juga merupakan jantung kotanya guys Sudah merupakan pusat kota ini di Bondowoso Ini adalah jalan Ahmad Yani guys Nah ini adalah kantor kejaksaan Bondowoso guys Kantor kejaksaan negeri Bondowoso Memang Bondowoso ini kondisinya selalu sepi guys Saat ini pada saat video ini saya ambil Saat ini adalah Pas bulan sepi Ramadan guys Sepi banget guys Pada hari-hari biasa Sebelum hari Tanpa Hari-hari biasa Non bulan Ramadan saja Bondowoso ini memang juga sepi guys Apalagi di bulan kuasa seperti ini guys Sepi banget guys Lampung merah guys Kita patuh peraturan dulu guys Di Bondowoso ini juga Banyak sekali nih guys Lampung merahnya Di sini ada lagi nih guys Lampung merahnya guys Dan jaraknya pun Berdekatan guys Antara Lampung merah 1 Ke Lampung merah yang lainnya Cukup lengang sekali guys Kota Bondowoso Oh iya Kota Bondowoso ini terkenal juga Makanan yang terkenal di sini adalah Atau makanan khasnya Kota Bondowoso di sini adalah Tapi guys Mungkin kalian ada yang tahu apa itu Tapi Tapi itu terbuat dari Biasanya sekalian di Bondowoso ini guys Yang terkenal adalah Tapi Sikong Nah guys Nah di Bondowoso ini juga Untuk Tipe Sikongnya guys Dibikin bervariasi guys Nah ini guys Ini adalah Hotel Palem guys Hotel Palem ini Merupakan hotel berbintang pertama Yang ada di Kota Jember Nah disini Ini adalah hotel baru nih guys Grand Paris guys Hotel baru di Kota Jember nih guys Grand Paris Lumayan ya Sekarang juga udah ada Bangunan yang lumayan tinggi Dukat di Kota Bondowoso ini guys Oh iya guys Kembali lagi ke Tati guys Nah di Bondowoso ini guys Tati nya tuh guys Dibikin Berat di Kota Jember ini Berat di Karakam Variasi rasa guys Biar ya mungkin Biar ini sih Biar penggemarnya tidak bosan Dengan rasa itu Itu saja guys Untuk rasanya sendiri Ada rasa coklat Keju Strawberry guys Yang saya tahu itu guys Mungkin dari teman-teman Ada yang tahu Ada rasa apa aja Bisa tulis Komen di kolom komentar ya guys ya Oke guys Lampu merah lagi guys Kita berhenti sejenak guys Nah di depan saya ini guys Ini adalah alun-alun Kota Jember guys Alun-alun Kota Jember Dan di sebelah kiri Alun-alun ini Kalau dari saya ini Adalah masjid jamiknya Kota Jember guys Ini kalau lurus tidak bisa guys Saya harus belok kanan Atau belok kiri Nah saya harus memilih Salah satunya Yaitu saya akan memilih Saya putuskan untuk memilih Belok kanan guys Dan di Bondawaso ini juga Untuk tempat pariwisatanya guys Tempat pariwisata Yang terkenal di Bondawaso ini Adalah wisata alamnya ya Wisata alamnya itu adalah Kawah Ijen Kawah Urung Arak-arak Dan ada lagi satu itu Air terjun guys Tapi seberang tahun namanya ada Nah disini juga ada namanya itu Ini guys Apa namanya Stonehang Kayak yang di Inggris tuh guys Nah suatu saat kita pasti Saya akan pergi kesana guys Nah ini kita Saya sekarang lagi berada di Monumen Gerbong Maut guys Ini dia guys Monumen Gerbong Maut ya guys Monumen Gerbong Maut Bondawaso guys Nah Sedikit cerita tentang Monumen Gerbong Maut ini guys Ini adalah untuk memperingati Jasa-jasa para pejuang Yang berasal dari Kabupaten Bondawaso guys Jasa-jasa pejuang Bondawaso Nah kenapa dinamakan Gerbong Maut Karena pada saat itu Pada saat perjuangan Para pejuang-pejuang tersebut Disiksa dan dimasukkan Kedalam sebuah gerbong Kereta api guys Nah Kereta gerbongnya tersebut Ditutup dari Dikunci dari luar Para pejuang tersebut Dimasukkan ke dalam Gerbong tersebut Dan dalam gerbong tersebut Diisi Diisi ratusan orang guys Ratusan orang guys Kalian bayangkan saja Dalam satu gerbong Ada ratusan orang Dengan Tapasitas gerbong Yang sangat kecil sekali Nah Disitu Banyak sekali Para pejuang yang Bugur guys Ada Kabar juga Saking hausnya Mereka sampai Meminum Air seni guys Air seninya mereka sendiri Atau bakar air seninya temennya guys Samping hausnya guys Begitu Dramatisnya ya guys ya Perjuangan Pahlawan Pahlawan kita Pada masa itu Nah Saat ini Saya lagi berada Di ini guys Ini adalah Kecinan guys Kecinan disini Kenapa Dinamakan kekinan Karena memang Disini rata-rata Warga Bondos yang Tinggal disini adalah Peturunan Tionghoa guys Dan Rata-rata Mereka adalah Pengusaha Pertopoan Disini guys Ini adalah Pertopoan Nah Untuk tape-tape itu Tadi banyak sekali Ditemukan disini guys Pusat Kalau lainnya Tidak banyak Ada Disini Untuk tapenya Sendiri Ada yang Dibikin Seperti tape bakar Kayak gitu guys Nah Di tape bakarnya Tadi Ada varian Rasanya juga guys Ada rasa Apa yang Seperti saya sebutkan Tadi ada rasa Coklat Keju Strawberry Dan lain-lain Nah Di depan saya Ini adalah Pasarnya guys Ini adalah Pasar Bondowoso guys Pasar Bondowoso ini Beberapa kali Terbakar guys Ini baru Selesai aja Baru selesai Dipugar Atau Direnovasi Ya tahun 2000an Tahun 2020 guys Nah ini kita masih berada Di kompleks Bondowoso guys Dan sekarang Kita lagi berada Di jalan Apa ini ya Saya kok lupa Gak ada tulisannya Jalan Kiai Haji Wai Kiai Haji Hashim guys Jalan Kiai Haji Cukup sepi Sekali ya guys Untuk seukuran kota Bondowoso Memang Bondowoso Selain dikenal Dengan Sebutan Kota Tapi guys Bondowoso ini Juga disebut Dengan Kota Pensiun guys Karena mungkin Rata-rata Para pensiunian Banyak yang tinggal Disini ya guys Makanya Dinamakan Kota Pensiunan Karena Kota yang juga Sepi Sepi Sekali Nah Ini jalan Menuju Ke Terminal Bondowoso guys Seperti apa Bondowosonya Mari kita Lihat Sama-sama Guys Nah Kalau ini Adalah Kampung Arab guys Kalau tadi Di daerah Pertopuan tadi Itu adalah Kampung Kecinan Kalau disini Adalah Kampung Arab guys Dan Mayoritas Yang tinggal disini Adalah Keluarga Indonesia Keturunan Arab guys Tadi itu Dari Yaman Arus Saudi Pokoknya Arab lah guys Nah Dan Kebanyakan Disini adalah Pengusaha Mabel guys Ada Koko Amak Mabel guys Nah Ini dia guys Ini adalah Stasiunnya Kota Bondowoso guys Cukup Sepi Sekali Guys Kotanya Guys Stasiun Terminalnya Guys Maksudnya Ini adalah Terminalnya Kota Bondowoso guys Tidak ada Bisnya Gak ada Bisnya guys Bisnya guys Bis laju Terminal Bondowoso guys Terminal Bondowoso guys Terminal Bondowoso ini Untuk bisnya Yang beroperasi disini Adalah Jurusan Oh Ini guys Jember Bondowoso Jember Bondowoso Sudut Bondowoso guys Yang dari Surabaya pun ada Cuman Jarang sih ya Tapi ada guys Cuman jarang Nah Ini Kita Sebentar lagi Bakalan Memasuki Kawasan Ini guys Stasiunnya Kota Bondowoso guys Seperti Sekali Ya Lalu Lalang Kendaraannya Cukup Seperti Guys Hampir 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 Hapir Gak ada Yung Alah Nah Ini Dia Guys Ini Adalah Stasiun Kereta Api Bondowoso Guys Namun Sekarang Stasiun Ini guys Sudah Beralih Fungsi Menjadi Museum Itu Tadi Ada Tulisannya Tutup Sebenarnya Saya Ingin Masuk Kedalam Dan Ingin Sekalian Review Yang Di Museum Tersebut Ada Apa Tapi Karena Tutup Lain Laku Aja Dan Ini Adalah Polres Bondowoso Guys Ini Polres Bondowoso Guys Polres Bondowoso Nah Mulai Macet Guys Tapi Macetnya Karena Ada Mobil Mau Putar Balik Guys Pas Depannya Polres Bondowoso Ini Banyak Sekali Orang Jual Babu An Guys Ini Sangat Cocok Babu An Ini Untuk Berbuka Puasa Nanti Aduh Ini Mas Nggak Jelas Ini Ini Yang Bikin Macet Guys Oke Guys Lanjut Lagi Guys Ini Kita Tadi Berputar Putar Akhirnya Kita Ketemu Pasar Guys Oh Kita Nggak Bisa Belok Kanan Kita Belok Kiri Aja Pusat Oleh Haji Dan Imro Sisa Kapi Ini Masih Di Komplek Kejinan Ini Guys Kita Kembali Ke Komplek Kejinan Ini Guys Sepertinya Kita Bakalan Ketemu Di Apa Namanya Alun Alun Lagi Nah Disini Lumayan Padet Guys Disini Lumayan Padet Ternyata Tapi Nggak Se Ini Ya Tapi Masih Anulah Masih Cuma Yang Sedih Kita Belok Aja Ini Kampung Kejinan Guys Muter Muter Kota Bondo Wosok Guys Oke Guys Mungkin Itu Aja Guys Ya Sedikit Cerita Tentang Kota Bondo Wosok Buat Teman Teman Yang Mungkin Suka Dengan Channel Ini Dan Apabila Video Ini Bermanfaat Tolong Disubscribe Tidak Guys Kasih Komen 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 Membangun Membangun Biar Channel Ini Satu Kembang Oke Guys Salam 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 Sukses Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh B слова Nam Nam Bal